Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat garapan set of box katanya kerusakannya macet macet kayak gimana kita coba dahulu nanti coba diperbaiki semoga bisa jadi tutorial ini antena langsung saja dinyalakan untuk adaptornya disini ada display on tertulis on di display set of box di layar tv juga tampil untuk tampilan awal dari merek atau menu awal kurang lancap mungkin ini yang dimaksud macet cuma ada logo on atau tulisan on di display namun tidak ada gambar coba pencet-pencet menu misalnya apakah bisa respon mencet menu tidak ada tampilan menu di layar tv coba pindah channel tidak respon sama sekali sepertinya coba dimatikan juga tidak respon coba repotnya apakah nyala disini remote terlihat nyala atau dapat berfungsi namun set of boxnya tidak respon coba di tombol set of box juga tidak respon sama sekali untuk set of boxnya nah ini mereknya apa saya juga kurang tahu ini seperti yang atau tipenya juga tidak ada mungkin mereknya ini meguku mungkin teman-teman yang pernah jumpa untuk set of box yang model kayak gini bisa tulis di kolom komentar itu mereknya apa sepertinya ini bahasa mana saya juga kurang tahu bisa teman-teman tulis di komentar jika mengetahui info merek maupun tipe dari set of box ini oke kita lanjut lagi videonya untuk penanganan kasus seperti ini nanti akan saya coba untuk upgrade dari firmware untuk set of box ini nanti saya bikin tutorial menggunakan HP Android jadi tidak perlu pakai komputer atau laptop karena tidak semua yang menyaksikan video ini punya komputer atau laptop jadi saya bikin saja tutorial menggunakan HP Android untuk alat yang digunakan yaitu HP Android flash disk dan juga kabel OTG ini bisa teman-teman beli di toko-toko HP harganya paling sekitar Rp10.000 nah tancapan saja seperti ini langkah pertama yaitu download firmware nanti link downloadnya saya kasih di deskripsi ini kebetulan saya sudah mendownload untuk firmware-nya jika teman-teman mau mendownload silakan nanti saya tulis di deskripsi ini yang logo DOC untuk firmware-nya sekitar 4MB ini khusus untuk yang tipe ini jadi tidak bisa dipakai di merek dan tipe yang lain jika sudah mendownload firmware ini coba firmware-nya nanti kita salin di flash disk ini kita masukkan dulu flash disk masuk masuk di pengaturan masuk di pengaturan lalu masuk pengaturan tambahan lalu koneksi OTG kita nyalakan nah ini koneksi OTG kita nyalakan tancapkan saja untuk OTG-nya nah ini sudah nyala selanjutnya firmware tadi nah ini kita salin di pencet dantan lalu pilih salin lalu tempel di flash disk pencet tempel nah ini kita tunggu sampai firmware-nya tersalin di flash disk disini sudah tertulis tadi ada muncul notifikasi firmware-nya sudah tersalin di flash disk kita cek apakah sudah masuk nah ini sudah masuk ini sudah masuk di flash disk untuk firmware-nya setelah itu kita lepas saja untuk flash disk nanti flash disk ini kita gunakan untuk meng-upgrade dari software dari setup ini karena data firmware-nya sudah masuk di flash disk kita cedah dulu karena sudah ada solat isa nanti kita sambung setelah solat isa oke kita lanjut lagi untuk langkah selanjutnya kita coba masuk recovery mode ini TV sudah dinyalakan dan set-top sudah dirangkai tapi set-top jangan dinyalakan dulu jadi set-top posisi mati masukkan flash disk di colokan USB nah semacam ini lalu kemudian baru kita nyalakan set-top nya jadi posisi TV sudah nyala baru dinyalakan set-top nya nah ini nanti akan muncul recovery mode di layar seperti ini di display atau di TV seharusnya muncul menu recovery mode tinggal kita tekan yes nah ini kok tidak muncul sepertinya belum berhasil harus kita coba flash untuk IC EEPROM nya masih belum respon kita coba bongkar dulu saja set-top nya kita flash di IC EEPROM langsung mungkin IC nya rusak harus kita ganti IC nya kita coba dulu bongkar untuk set-top nya baiklah kita lanjut lagi videonya mungkin jika kita upgrade firmware menggunakan flash disk seperti tadi tidak berhasil maka bisa jadi IC nya rusak harus kita ganti dengan yang baru ini saya coba flash untuk IC yang baru menggunakan CH341 mungkin saja IC nya rusak ini sebelumnya mohon maaf untuk monitor komputernya lapisan polarizer nya rusak belum sempat saya ganti langsung langsung saja coba kita isikan datanya ini pakai megogubin untuk data frame dikasih nama itu langsung 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 saja untuk pengisiannya tunggu dulu prosesnya sampai selesai nah ini sampai 100% semoga saja jelas di kamera karena polarizer nya rusak cukup parah belum sempat diganti oke kita tunggu dulu sampai pengisian data atau penulisan data ke IC spy flash sampai nunggu 100% ini juga indikator di CH341 di led bagian atas sini ada led running nya berjalan atau menyala kita tunggu dulu sampai berhasil sampai 100% jangan lupa setelah pemasangan IC bekas fluk nya dibersihkan jika teman-teman masangnya pakai fluk biasanya untuk mempermudah pakai fluk kita coba saja sebelum dimasukkan di blok coba saya saja nyalakan dulu sepertinya ada tulisan board disini nah yang tadinya tulisannya on sebelum tadi kita coba flash ulang untuk IC spy flash nya ini sudah menunjukkan angka kita coba dulu pakai tv coba di tv sambil dimasukkan di box nya karena yang tadinya ini tulisannya cuma mentok di logo atau tulisannya on saja ini sudah menunjukkan angka channel coba dimasukkan di box sekalian nah ini dia setabuknya sekarang sudah berfungsi dengan normal setelah di program ulang yang tadinya cuma mentok logo sama disini display tulisannya on sekarang sudah bisa mengambilkan gambar dan suara dengan normal itu suaranya sudah muncul ini tv nya saya pakai tv lain karena tv samsung yang kemarin buat awalnya dari set-top itu sudah diambil sama yang punya jadi saya pakai tv polytron ini pakai tv yang lain mungkin sekian saja video kali ini untuk servis set-top dengan kerusakan hang atau macet atau mentok di logo dengan kerusakan data firmware korup kita coba menggunakan flash disk tidak mempan harus menggunakan flash ulang menggunakan komputer semoga videonya bermanfaat jangan lupa subscribe channel youtube yusuf elektronik bagi yang belum subscribe like video ini komen jika ada yang perlu ditambahkan dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya